Terdakwa Baradae sebut semua kesaksian yang disampaikan Susi tidak benar. Menurut Eliezer ada beberapa keterangan yang tidak sesuai dengan faktanya. Dimulai isu pelecehan seksual, Baradae menyebutkan kejadian tersebut tidak benar. Saya tidak dikatakan. Tapi saudara lihat. Saya melihatnya. Oke, terus? Lalu untuk saudara-saudara saksi mengatakan bahwa Pak Efes sering ditaguling. Dan saudara saksi sering menyediakan sarapan paji untuk saudara Efes. Ini yang boleh saya tanyakan ke Isna. Enggak, nanti ada waktunya sendiri. Baik, ya. Ya, karena sesuai faktanya saudara Efes ini lebih sering di seriaman di bangka. Untuk Sabtu minggu saja baru balik ke sini. Ada yang lain? Pada beberapa bulan lalu, saudara Efes itu terkena COVID-19. Setelah saya kena COVID-19, dan ada beberapa aljuran yang kena COVID-19, setelah itu saudara Efes kena COVID-19 juga. Nah, dan isolasi untuk isolasinya dilaksanakan di kediaman bangka. Setelah saudara Efes kena COVID-19, setelah itu anaknya yang perempuan yang pada dia itu kena COVID-19 juga. Dan isolasinya juga di jalan bangka. Jadi tidak pernah ada isolasi di Duran 3. Dan untuk saudara Almarhum, tadi kan konversasi mengatakan bahwa saudara Almarhum tidak memiliki kamar di Jalan Sagulun. Saya ingin membantai ya. Karena saudara Almarhum memang memiliki kamar di Jalan Sagulun. Kamarajinan itu memang di situ barang-barangnya Almarhum semua. Jadi? Dan yang ada lagi, yang juga untuk senti laras panjang, tadi yang tanyakan juga sama Jalan Sagulun, apakah saudara saksi ini melihat? Karena menurut saya saudara saksi melihat, karena untuk senti laras panjang kan cukup besar. Dan mobil kan ini cuma berumur 4 orang. Dari Jakarta kemarauan pasti kelihatan. Dan yang terakhir, yang mulia, saya ingin menanggapi dari Jalan Sagulun.